Misa akibat pecah ban, sebuah minibus rombongan keluarga yang hendak menghadiri pernikahan terjun ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Cihaya, Haurwangi, Kabupaten Cio Anjur. Dalam kejadian tersebut, 7 penumpang, 3 orang di antara nyara kecil mengalami luka-luka. Mobil dengan nomor polisi F1091WV yang membawa 7 orang penumpang yang hendak menghadiri undangan pernikahan saudaranya di kampung Cipicung, Desa Cihaya, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cio Anjur, terjun ke jurang sedalam 10 meter. Dari kejadian tersebut, 7 orang penumpang, yakni 4 orang dewasa dan 3 orang anak-anak, mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cianjur untuk mendapatkan perawatan. Awalnya mobil minibus melaju kencang dengan kondisi jalan menurun tajam dan membelok, tiba-tiba ban mobil mengalami pecah ban dan menabrak tembok jembatan, lalu membanting ke kiri dan jatuh ke jurang sedalam 10 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 2 orang tua mengalami luka serius pada bagian kepala dan kaki, sehingga langsung dibawa ke RSUDE Cianjur. Mau berangkat ondangan ke kampung Cipicung, Desa Cihaya. Kebetulan pas di daerah Cipetir, RT 04, RW 06, ada sebuah jembatan yang memang di bawahnya ada batu. Kemudian mobil ini mungkin tersangkut di leneng jembatan yang sangat mendasar. Jadi pecah ban dan oleng masuk ke jurang. Sementara itu pihak kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV